Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Wa maulana Muhammad ibn Abdelilah Wa ala alihi Wa sahbihi wa man wa ala Wa la hawla wa la quwata illa billah SubhanAllah Alhamdulillah wa la ilaha illa Allah 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 Akbar Wa la hawla wa la quwata illa Billahi al-Alih al-Azim Adada kulli harfin Kutibu wa yuktabu Abad al-Abedin Udahar al-Dahilin Subhanaka la ilma lana Ila ma'alamtana Wa qurbihi wa sabaabihi Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 Di pertemuan sebelumnya Bila air Sudah Sudah mencapai Dua kula Kurang lebih Dua ratus enam belas liter Maka Air tersebut Tidak akan menjadi najis Dengan Dengan sekedar Kejatuhan najis Kecuali Air yang sampai dua kolah tadi Air yang mencapai Dua ratus enam belas liter tadi Bila kejatuhan najis Berubah Salah satu daripada tiga sifatnya Rasa Bau dan warna Ketika adanya Perubahan dari salah satunya Air yang banyak Air yang dikatakan Dua kula atau Dua ratus enam belas liter Kurang lebih Walaupun Perubahannya sedikit Menjadi najis Adapun Bila tidak berubah sama sekali Maka Tidak menjadi najis Dan ini juga Dipraktekkan Bila yang jatuh Adalah najis Yang Sifatnya Mirip dengan air Di pertemuan sebelumnya Kita jelaskan bahwa Ada najis Yang sifatnya Seperti air Seperti Kencing Yang sudah tidak ada Baunya Dan warnanya Mirip dengan Air Maka Tentu Tidak ada Aroma yang Merubah atau Warna yang merubah air Bila jatuh Kencing tersebut Kedalam air Namun Sebagaimana Di pertemuan-pertemuan Sebelumnya Disitu Maka kita pakai Cara Perubahan secara Perubahan secara perkiraan Perubahan secara perkiraan Perubahan secara perkiraan itu sama dengan perubahan secara nyata Maka Perlu diperkirakan dengan salah satu daripada tiga asyadis sifah Sifat-sifat yang kuat Kalau dulu kalau airnya itu suci tapi sama dengan air Yang jatuh adalah suci tapi sifatnya sama dengan air Maka diperkirakan dengan ausatis sifah Sifat yang tengah Warnanya Apa Asir Perasaan buah Aromanya Luban Menyanarap Kemudian Aromanya Luban Dan rasanya Ruman Delima Tapi Ketika Yang jatuh Adalah Najis Yang Sifatnya Seperti air Maka diperkirakan dengan asyadis sifah Sifat yang kuat Apa Warnanya Tinta Aromanya Misik Dan rasanya Cuka Warnanya tinta Aromanya Misik Dan rasanya Cuka Maka Bila ada perubahan Dengan salah satunya Ketika Diperkirakan Dimasukkan Seukuran Najis Yang jatuh Ada perubahan Walaupun sedikit Kalau diperkirakan Maka Najis Kalau tidak ada perubahan Tidak menjadi Najis Nah sekarang Kalau airnya Yang banyak tadi Sudah dikatakan Najis Air Sudah dikatakan Najis Baik yang banyak Ataupun sedikit Jatuhan Najis Kalau air sedikit Walaupun tidak berubah Atau Air yang Sudah dua kula Kejatuhan Najis Tapi Berubah Ketika Zala Zala Tagayuruhu Fa'in Zala Tagayuruhu Maka Bila Zala Hilang Zala Yazulu Zala Yazulu Hilang Kalau Zala Yazalu Itu Apa Masih Kalau dikasih Nafi Masih Kalau Zala Yazalu Artinya Sama dengan Apa Zala Yazulu Cuman Ada perbedaan Nanti ketika dikasih Nafi Nafi Itu berubah Nanti artinya Berubahnya itu Bukan Bukan dikatakan Hilang lagi Tapi masih Tapi kalau Zala Yazulu Ya hilang Atau juga Zala Yazulu Bisa dikatakan Diartikan Tergelincir Tapi kalau Zala yang Zala Yazulu Itu Istimewa Ada perbedaan Beda huruf Tapi beda Makna Dalam bahasa Arab Faizala Maka Bila Hilang Tagayuruhu Perubahan Najis Tadi Air yang Banyak Kejatuhan Najis Berubah Kemudian Perubahan Itu Hilang Perubahan Itu Hilang Hilangnya Dengan apa Binafsihi Dengan sendirinya Tiba-tiba Perubahan Itu hilang Mungkin Karena Lamanya Didiamkan Atau Karena Hembusan Angin Misalkan Kamar mandinya Tidak Beratap Kena Angin Terus-menerus Akhirnya Yang Membuat Najis Tadi Perubahannya Hilang Tadi Yang Berubah Itu Rasanya Eh Karena Didiamkan Lama Rasanya Kembali Seperti air Atau yang berubah itu Baunya Dibiarkan lama Baunya hilang Kemudian Yang Berubah Atau yang berubah itu Warnanya Airnya Kembali Seperti semula Tidak dicampur ya Apa-apa Dengan sendirinya Aubimain Atau Ditambahkan Dengan Air Airnya Najis Terkejatuhan Najis Berubah Kan Najis Hukumnya Ditambahin air Sampai Mencapai dua Kulah Hilang Perubahannya Sampai mencapai dua Kulah Hilang Lalu ini sudah banyak Airnya Ya sampai hilang Ketika hilang Perubahannya Yang membuat air tadi itu dikatakan Najis Hilang sifat yang membuat air tadi dikatakan Najis Maka suci Walaupun air yang digunakan untuk menambahkan itu Air yang mutanajis Atau air yang mustakmal Bukan air yang tohur Jadi ditambah air mustakmal Kita wuduk Bekas wuduk kita kita masukkan Karena ini kejatuhan Najis Kita masukkan Sampai dua Kulah Atau sudah dua kulah lebih Aromanya yang membuat Najis Atau Warnanya yang membuat Najis Atau Rasa yang membuat Najis itu hilang Karena kita tambah dengan air mustakmal tadi Air bekas wuduk kita Syaratnya harus sampai dua Dua Kulah Maka Kembali menjadi suci Walaupun airnya mutanajis Ini kita punya air mutanajis Kita punya air mutanajis Kita jadikan satu Sampai dua kulah Air yang kejatuhan Najis Sama dengan air yang kejatuhan Najis Sampai dua kulah Ketika kita campur sampai dua kulah Perubahan dari kedua-duanya ini gak ada Yang ini berubah warnanya Yang ini berubah Baunya Ketika dicampur Hilang semua Gak ada bau Gak ada warna Seperti sifatnya air Maka kembali menjadi suci Maka kembali menjadi suci Dibuksonin Dikurangi Ya Aslinya airnya tiga kulah Misalkan Art kejatuhan Najis berubah Karena kejatuhan Najis berubah Dikuras Dibuang airnya Buat nyiram-nyiram misalkan Dikuras Sisa dua kulah Kembali seperti semula Seperti tidak ada perubahan suci Yang penting syaratnya Masih tersisa dua kulah Syaratnya masih tersisa dua Dua kulah Kalau sudah dibawa dua kulah Walaupun hilang perubahannya Ya Najis Syaratnya harus sampai dua Dua kulah Aubi miskin Atau hilang perubahannya Dengan mesik Baunya Kena bangkai tikus Banger gak enak Dikasih minyak mesik Bau minyak Misik ya Kalau sekarang gak mungkin Kita kasih minyak mesik Misalkan dikasih Apa namanya Parfum-parfum Misali bakarat Misali Bau parfum Atau sabun Dikasih sabun Kembali seperti semula Airnya kembali seperti semula Atau Karena yang berubah warnanya Dikasih citrun Dikasih citrun Bening lagi Gimana Aukadurotiturobin Atau dikasih Turob Apa namanya Debu Jadi Ngambil debu dimasukkan Aslinya yang berubah warnanya Atau aromanya Kena debu hilang Kenapa Kena debu Warnanya menjadi keru Aromanya juga aroma Tanah Fala Tidak bisa menjadi suci Tidak bisa menjadi suci Namun Untuk masalah Dicampur dengan turob Kalau memang turob Kalau memang turobnya itu suci Ada perbedaan Ada yang mengatakan Menjadi suci Disebutkan dalam minhaj Wa kazha Wa kazha Turob Kalimat kazha Turob Jadi hilang Berubahannya Dengan turob Maka Tidak menjadi suci Lah Ketika pakai kazha Maka disitu ada perbedaan Ada perbedaan Menurut pendapat Ulama Ada yang mengatakan Tetap menjadi suci Kalau dicampur dengan Dengan turob Karena Turob Atau debu Itu Sifatnya Sama air sama Sama-sama alat Untuk mensucikan Nah Itu terjadi Ketika Najis Mughal Lado Gak mungkin Najis Mughal Lado itu Bisa menjadi suci Kalau gak dikasih Turob Maka disitu ada mengatakan Kalau dikasih turob Debu Bisa kembali suci Kalau memang hilang sifatnya Lah Mengapa kok kalau dikasih mesik Ini gak bisa suci Karena Itu Najisnya Bukan hilang pada hakikatnya Tapi Tertutupi Ya Maghlub Najisnya itu Perubahan sebab Najis tadi Maghlub Kalah Dengan perubahan Dari Mesik atau Parfum-parfum yang Yang lain Sehingga Tetap Air yang Berubah tadi Ketika dicampur dengan mesik Tetap menjadi Suci Jadi Ringkasannya Pembahasan kali ini Bila Air yang kita miliki ini Sudah menjadi Najis Baik Airnya sedikit Maupun Airnya banyak Gak ada perbedaan Tapi Yang perlu kita ketahui Syaratnya Harus mencapai Dua kulah Kalau perubahan Dengan sendirinya Airnya sedikit Kejatuhan Najis Gak berubah Kan tetap Najis Gimana bisa menjadi suci Ya sampaikan dua kulah dulu Kalau sampai dua kulah Maka Suci Kalau gak sampai dua kulah Gak bisa Jadi Yang Perubahannya Hilang dengan sendirinya Itu bisa menjadi suci Kalau airnya banyak Kalau airnya sedikit Itu kalau Ditambahkan dengan air Kalau ditambahkan dengan air Jadi ringkasannya Bila ada Air yang kita miliki Kejatuhan Najis Berubah Kalau banyak Kalau sedikit tidak berubah Kemudian Hilang perubahan itu Dengan beberapa cara Bisa dengan sendirinya Kalau itu airnya banyak Atau dengan ditambahkan air Baik air mustakmal Atau mutanajis Sampai mencapai dua kulah Kemudian hilang Sifatnya yang membuat Najis Atau dengan dikurangi Dikurangi Yang penting Tersisa Masih dua kulah Tersisa Masih Dua kulah Dan hilang Perubahannya Air tersebut Kembali Menjadi suci Tapi kalau Dengan alat yang lain Seperti Citrun Untuk menghilangkan Warnanya Mengembalikan ke warna Air semula Atau Mesik Dan semisalnya Maka Tidak bisa Kembali menjadi Suci Wallahu ta'ala Alam Adakah ada pertanyaan Atau tambahan Tidak Tidak Tidak